Pemirsa Partai Amanat Nasional atau PAN meragukan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Usai sosok maksud kami, Cawapres diumumkan. Waktu Tumpan, FIFA Yoga maulah dimenyakini Pilpres akan berjalan dua putaran karena ada tiga pasangan Capres-Cawapres. Sejauh ini tiga bakal Capres yang mencuat, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum PAN, FIFA Yoga maulah dimenyoroti, belum ada satupun Bacapres yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Meski jika semua Capres memiliki pasangannya di putaran pertama, masih akan surit meraih 50% lebih. FIFA menyebut jika terjadi dua putaran, paslon yang kalah justru menjadi faktor penentu dalam kemenangan dua paslon yang lolos. Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto meyakini, Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Usai sosok Cawapres diumumkan. Itu tadi hanya untuk membangun optimisme, tetapi yang menentukan satu putaran atau dua putaran itu kan rakyat Indonesia. Tapi tentu saja kami merumuskan target-target yang terbaik. Pada pemilu 2014 ada dua pasang calon, sehingga bisa satu putaran, demikian pula 2019. 2009 itu juga ada tiga pasang calon, itu bisa satu putaran. Terima kasih telah menonton!